Intro Telompok Houthi dari Yaman kembali menunjukkan tajinya seusai Israel melanggar perjanjian kencatan senjata Houthi meluncurkan rudal yang berhasil menembus air rendam Israel pada Sabtu 25 November Dilansir dari Serambinyus, Houthi langsung meluncurkan serangan seusai Israel melanggar kencatan senjata Akibat serangan rudal Houthi tersebut, suara ledakan terdengar menggelegar di Eilat Israel pada Sabtu malam Dari video yang beredar terlihat ledakan hingga kepulan asap pekat di wilayah Eilat Namun hingga saat ini Yaman maupun Al-Houthi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal serangan tersebut Diketahui ledakan di Eilat terjadi seusai Israel melanggar kencatan senjata Tuduhan itu disampaikan Hamas lantaran tentara Israel diduga masih menembaki warga di sekitar Salah Al-Din Bahkan tank-tank Zionis juga belum meninggalkan lokasi tersebut Di lokasi terpisah, dua warga Palestina dilaporkan tewas setelah ditembak tentara Israel Korban bersama para pengungsi lainnya diketahui hendak pulang ke Gaza Utara setelah kencatan senjata dimulai Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia